Tadjahho! Kali ini kita akan belajar tentang kuasa kata min yang artinya adalah penduduk. Apa saja pasangan kata yang bisa digunakan untuk kuasa kata min? Yuk kita cuman kembahasan nih! Pasangan kata yang pertama adalah nongmin yang artinya adalah petani. Kata yang diartikan petani kada di dua buah sur kata, yaitu kata nong yang artinya adalah pertanian dan kata min artinya adalah penduduk. Jadi kata nongmin artinya adalah penduduk yang bekerja di bidang pertanian, atau yang disebut dengan petani. Contoh kalimatnya adalah Yang artinya adalah setiap butir beras adalah hasil kerja keras petani. Kemudian pasangan kata berikutnya adalah Yang artinya adalah penduduk kota. Kata ini juga terdiri dua buah sur kata, yaitu kata shi yang artinya adalah kota, dan kata min artinya adalah penduduk. Jadi jika kedua kata yang digabungkan, maka artinya adalah penduduk kota. Contoh kalimatnya adalah Yang artinya adalah Kita harus menjadi penduduk kota yang baik. Selanjutnya, pasangan kata yang terakhir adalah Kuo min yang artinya adalah penduduk negara. Katanya juga seri dua buah sur kata, yaitu kata kuo yang artinya adalah negara, dan kata min artinya adalah penduduk. Maka jika kedua kata yang digabungkan, artinya menjadi penduduk negara. Contoh kalimatnya adalah Yang artinya adalah penduduk di negara kita sangat banyak. Bagaimana teman-teman? Sudah mengetahui tentang variasi pasangan kata min? Nah, sekarang gira kamu yang mencoba pasangan kata ini ya. Tuliskan jawaban dong dari variasi kata lainnya untuk kosa kata min di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa lagi di pelajaran berikutnya. Terima kasih telah menonton!